Nanti akan datang hari kiamat, umatku ahli ibadah. Pahalanya bergunung-gunung, ya dia sholat, ya dia puasa, ya dia haji, ya dia sedekah, segala macam. Seperti gunung-gunung Tihama, Tihama ini gunung-gunung yang sangat tinggi, besar gitu ya. Kemudian Allah Azza wa Jal menjadikannya seperti debu yang berterbangan di depan mata dia hari kiamat. Tidak ada manfaatnya buat dia. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, jelaskan sifat mereka kepada kami. Siapa orang-orang ini? Bahwa pahala bergunung-gunung hari kiamat, tapi akhirnya Allah hancurkan depan mata mereka, dibuat seperti debu yang berterbangan, nantinya tidak akan ditimbang, timbangan amal, tidak ada manfaatnya bagi mereka. Maka Nabi SAW menjawab, ketahuilah mereka adalah saudara kalian, satu bangsa dengan kalian, nantinya sama kaum muslimin. Dan bangun malam, sebagaimana kalian bangun malam, mereka juga sholat malam. Tapi jika mereka menyendiri dengan larangan-larangan Allah, mereka melanggarnya. Ternyata orang-orang ini adalah orang yang sholat iya, puasa iya, segala macam. Daripada saat dia lagi sendiri, dan orang yang lihat, dia mahasiat kepada Allah.